Halo assalamualaikum selamat datang di channel jisoku banyuwangi Oke paman jadi hari ini akan kita bagikan ya video tutorial untuk cara membongkar total jam tangan Casio G-Shock GW9400 jadi jam tangan di depan kita ini adalah jenis yang non-original ya yang biasa disebut g-shock oribm ya jadi kita lihat dulu di bekasnya di sini tertera tulisan nomor modul 3410 GW9400 ya jadi ini jam g-shock oribm yaitu g-shock non-original ya paman jadi bukan original ini Oke paman jadi kondisinya seperti ini ya bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali embun ya mungkin ini kemasukan air dan semua tombol tidak berfungsi ya jadi tidak berfungsi semua tombol Oke paman sebelum membongkar kita review sebentar ya kita lihat-lihat jadi untuk seterapnya seperti ini folder dan bakal menggunakan stainless ya jadi lumayan untuk bahannya untuk bekas kita lihat bahannya seperti ini ya stainless jadi langsung saja ya paman kita bongkar kita lepaskan dulu untuk strapnya jadi strap ini ada empat baut ya cara melepas bukan diputar ya jadi dicongkel ke atas ini model seperti apa ya baut scrub gitu kan jadi dicongkel seperti ini ya dicongkel kemudian ditarik Oke bisa terlihat ya jadi seperti ini untuk bautanya Oke seperti ini bisa terlihat ya langsung kita lepaskan jadi seterapnya seperti ini ya paman modelnya kita rapikan kita lanjutkan melepas seterap panjang oke jadi seperti ini cara melepas seterapnya langsung kita buka untuk bekas ya memiliki empat baut kita lihat ya untuk model bautnya seperti apa sebentar kita pakai pinset dulu biar jelas oke oke jadi seperti ini bentuk bautnya ya kita rapikan lanjut kita lepas ketiga bautnya ya oke langsung kita angkat untuk bekas jadi bekasnya lumayan tebal ya paman ukurannya seperti ini ini adalah lempengan bip ya yang menghasilkan suara alarm jadi untuk bekas seperti ini ya beda dengan yang original ini lumayan tebal sekali oke kita rapikan dan inilah modul atau mesin dari GW9400 200 ori PM ya disini tertera tulisan 2021 bulan 9 after baterai replacement kontak jadi seperti ini baterai menggunakan tipe CR ya untuk yang original menggunakan tipe solar GTL 1616 langsung saja kita keluarkan ya untuk modulnya jadi cukup ditarik seperti ini pelan-pelan oke sudah keluar untuk modulnya seperti ini faceplate juga tampilan atau bentuknya seperti ini ya disini ada dua pair mungkin ini menghubungkan ke panel solarnya ya kita lihat untuk panel solarnya seperti ini bisa dilihat ya kacanya kotor banget di bagian dalam oke paman langsung kita bongkar ya untuk modulnya ini karena jam tangan ini mungkin pernah kemasukan air ya jadi kita harus bongkar dan kita bersihkan ya disini juga ada bekas karak di bagian baut mantap lanjut kita bongkar oke paman kita lanjutkan ya untuk membongkar mesinnya jadi untuk mesin seperti ini ya paman coba kita reset ya di bagian pair penghubung panel solar oke kita buka dulu untuk baterainya ya seperti ini kita lihat untuk baterainya ya paman kita rapikan jadi baterai menggunakan Maxell CR2025 ya seperti ini oke kita lepas oh sorry lanjut kita buka ya untuk semua baut jadi ada beberapa baut ya kita cek dulu semuanya ini sampai berkarat ya untuk bautnya bisa dilihat sudah berkarat ya bisa dilihat sudah berkarat ya mudah-mudahan untuk mesin masih bisa normal ya oke langsung kita buka jadi covernya seperti ini kita rapikan jadi inilah mesin GW9400 ini adalah power induktor lampu ini baterai kristal yang menyimpan semua settingan ini pair penghubung pip ini konektor baterai jadi seperti ini oke jadi di selah-selah jalur tombol ini kenapa tadi macet karena disini ada bekas korosi ya bekas air bisa dilihat ya paman ini adalah bekas air yang putih-putih ini harus kita bersihkan ya nanti oke kita ambil dulu ya untuk mesinnya kita congel pelan-pelan dia ini beberapa mas kore标 seperti ini bisa dilihat ya Paman ini adalah bekas air yang putih-putih ini ini harus dibersihkan ya sudah korosi ya Oke untuk mesin kita rapi kan dulu kita lihat bagian LCD disini ada konektor tombol disini juga ini adalah rubber penghubung LCD jadi seperti ini ini tombol penghubung tombol lampu oke kita buka untuk faceplate nya kita congkel pelan-pelan mungkin ini ada LED nya di bagian faceplate disini ada 2 pair penghubung coba kita ambil jadi seperti ini pair penghubung panel solar oke faceplate kita buka pelan-pelan mungkin ada double tape nya nah ini benar sekali ada double tape dan disini masih ada bekas air nya ya paman bisa dilihat ya ini bekas air ini airnya masih nempel ya langsung kita bersihkan ya paman menggunakan tisu ya oke jadi seperti ini kita bersihkan dulu kita rapikan semuanya ya dan kita lanjutkan untuk pembersihan total ya di bagian LCD dan di bagian mesin kita lepas untuk LCD nya jadi kita congkel kita dorong pelan-pelan ya paman seperti ini sudah keluar kita lanjut angkat ya harus hati-hati oke berhasil keluar untuk LCD nya ini rubber nya terjatuh ya kita rapikan dulu ini cover LCD jadi kita wajib bersihkan seluruhnya ya paman rubber kita lepaskan jadi seperti ini untuk rubber nya kita lihat di lapisan backlight nya juga banyak sekali air ya bisa terlihat oke kita rapikan dan kita bersihkan dulu air ini jika kena konektor LCD bisa menyebabkan LCD nya konslet ya paman jadi harus hati-hati oke oke jadi seperti ini ya keseluruhan yang ada di dalam jam tangan G-Shock G-W9400 oke paman jadi seperti ini ya tetap sekali lumayan banyak ya part nya yang ada di dalam jadi langsung saja ya kita bersihkan dulu di bagian mesin ya jadi paman-paman bisa gunakan cairan seperti thinner alkohol minyak kayu putih bensin sekalian juga gak apa-apa ya buat mengersihkan seperti ini asalkan jangan digosok keras-keras ya jadi harus pelan-pelan saja karena untuk jalur jam tangan ini rawan sekali putus ya jadi kita bersihkan semuanya bekas air ini sampai kurusi ya oke kita bersihkan jangan sampai ada yang tertinggal oke mantap kita diamkan dulu ya biar kering oke paman setelah semuanya bersih kita rakit kembali ya jadi yang kita rekam pembersihan mesin saja ya untuk pembersihan dan lainnya kita skip jadi seperti ini kita pasang untuk LCD nya ya paman semoga masih utuh ya untuk tampilan digitalnya kita pasang pakai jarum lagi ya oke jadi seperti ini kita lanjutkan memasang rubber ROCD ya yang bagian kasar ada di atas seperti ini oke paman kita lanjutkan memasang kertas putih yang ada di bagian bawah LCD seperti ini lanjut kita pasang untuk penghubung tombol ya kita lanjut memasang mesinnya paman oke kita lanjutkan memasang cover mesin dan kita lanjut pasang baut ya jadi untuk pasang baut ini jangan terlalu kencang ya paman oke mantap lanjut kita pasang untuk baterai pakai satu baut untuk baterainya dan kita lihat ya paman jadi mantap jadi mantap sekali ya kita coba untuk tombol mode ya mudah-mudahan sudah berfungsi oke mantap sekali berfungsi ya untuk tombolnya kita coba tombol lampu mantap lampunya sudah bisa menyala ya paman jadi untuk jadi untuk modul atau mesin ini sudah selesai ya kita rapikan dulu oke paman kita lanjutkan ya setelah kita membersihkan bagian modul lanjut kita cek untuk bagian housing ya jadi untuk housing GW9400 oribm seperti ini ya jadi untuk yang original di bagian kiri ini ada lubang sensor ya paman jadi untuk yang oribm tidak ada ya seperti ini sekilas mirip ya untuk bentuknya ini untuk bezel bagian atas seperti ini oke kita langsung melepas panel solarnya ya paman jadi gunakan alat kop seperti ini kita lepas ya untuk panel solarnya seperti ini langsung kita cabut pelan-pelan jadi seperti ini ya paman untuk panel solar jam tangan oribm ya GW9400 kita rapikan dulu untuk panel solarnya kita lihat di bagian kaca ya jadi kenapa bisa masuk air untuk jam tangan oribm ini biasanya lem pada bagian kaca ini sudah mengelupas ya atau sudah tidak kuat lagi untuk lemnya jadi langsung kita dorong ya biasanya lemnya ini sudah nah seperti ini oke oke paman bisa dilihat ya jadi seperti ini untuk kaca jam tangan oribm jadi di bagian kaca ini tidak memakai seal ya seperti jisok original melainkan memakai lem seperti ini jika lemnya kering maka otomatis air bisa masuk ya paman dan bisa merusak bagian mesin kita lanjut bersihkan ya jadi untuk proses membersihkan kaca ini cukup dilap kering ya paman sampai benar-benar bersih bagian panel solarnya juga ya kita lap kering jadi untuk proses pembersihan kaca dan panel ini kita tidak rekam ya paman karena sudah banyak sekali kita bagikan tutorial cara membersihkan kaca dan panel seperti ini ya oke lanjut kita bersihkan selamat Oke paman jadi setelah kita bersihkan seperti ini ya lanjut kita tambahkan untuk pengeleman kaca ya paman kita pakai B7000 untuk lemnya kita kasih merata ya sedikit saja jangan terlalu banyak kita lanjutkan memasang kaca jadi harus hati-hati nanti jika ada lem yang terlalu banyak kita rapihkan ya seperti ini kita tunggu sampai benar-benar kering ya paman Oke paman jadi setelah lem kering kita lanjut untuk pasang panel solar ya jadi di bagian pinggir kaca ini nanti kita bersihkan ya setelah semuanya benar-benar kering jadi kita lanjut memasang panel solar pastikan semuanya sudah bersih ya Oke jadi seperti ini untuk panel solar langsung kita pasang ya paman jadi di bagian bawah panel ini nanti saja oke ya untuk dibersihkan yang penting di bagian atas sudah bersih ya kita paskan dulu mantap lanjut kita lepaskan ya seperti ini kita tata ya paman jadi gunakan alat atau obeng yang berbahan plastik ya supaya tidak merusak panel solarnya kita tata kita sesuaikan pada tempatnya ya harus benar-benar pas seperti ini mantap sekali lanjut kita bersihkan ya di bagian bawah panel Oke paman kita lanjut memasang faceplate jadi pastikan faceplate dan bagian kaca di dalam ini sudah bersih ya bebas dari kotoran dan debu langsung kita pasang ya harus hati-hati ya paman jadi harus benar-benar pas seperti ini dan lanjut kita pasang ya untuk modulnya jangan lupa pair penghubung panel solar ini kita pasang juga jadi ada dua pair oke seperti ini lanjut kita pasang ya untuk modulnya pastikan untuk pair masuk di lubang panel solar ya jadi harus benar-benar pas kita pasang posisi miring ya seperti ini agar pair tidak jatuh oke kita rapikan untuk konektor tombolnya ya mantap sekali kita lanjutkan memasang o-ring ya jadi bagian o-ring ini jangan lupa kita tambahkan silikon kris ya paman agar menjaga ketahanan air dan jangan sampai salah ya untuk pemasangannya jadi harus benar-benar pas pada tempatnya ya seperti ini mantap sekali kita lanjut memasang bekes ya paman mantap kita lanjut memasang keempat baut bekes jadi untuk pemasangan baut jangan terlalu kencang ya secukupnya saja agar tidak merusak hosing ya tetap ditahan bagian tengah bekes oke mantap sekali kita lanjut memasang bezel dan strap ya paman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke paman jadi alhamdulillah ya untuk pembersihan jam tangan kasio g-shop gw9400 oridm atau non original sudah selesai ya kita coba ya sekarang untuk semua tombolnya oke paman jadi seperti ini ya setelah kita bersihkan total bagian panel solar dan pengeleman kaca ya karena sebelumnya jam tangan ini berembun ya paman karena kemasukan air jadi sekarang kita coba ya di semua tombolnya kita coba tombol mode dulu ya paman jadi mantap jadi mantap sekali ya untuk tombol kita menekan tombol adjust sekarang kita coba untuk nyala lampu ya paman jadi mantap jadi mantap sekali seperti ini seperti ini ya tempat ya mantap ya mantap kita coba sekali lagi untuk jam tangan oridm ini meskipun sudah kita perbaiki pada bagian kaca seal tombol dan seal bekes tidak disarankan untuk kegiatan berenang ya paman oke jisoku banyuwangi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuwangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati